Makoto Shinkai Makoto Shinkai, siapa sih yang gak tau dengan sosoknya? Ya, Makoto Shinkai atau yang lebih akrab disebut dengan Shinkai ini adalah sutradara dari anime-anime terkenal diantaranya yang paling terkenal adalah Kimi no Nawa atau Your Name dan Dankinoko atau Watering With You yang dia merupakan seorang sutradara anime dan mantan perancang grafis yang berasal dari Jepang Shinkai mempelajari sastra Jepang di Universitas Juo dimana dia menjadi anggota dari klub sastra remaja dia mewujudkan keinannya semasa sekolah untuk membuat manga anime dan novel Ngomong-ngomong soal Makoto Shinkai berikut anime-anime yang disutradari oleh Makoto Shinkai versi anime number one Oke, sebelum kita ke pembahasannya ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya Oke, kita langsung aja ke pembahasannya Let's go! Oke, yang pertama Biosoku 5 cm atau 5 cm per second Ya, Biosoku 5 cm adalah anime yang dirilis pada tahun 2007 Alur cerita dina anime dibagi menjadi 3 bagian yaitu Cherry Blossom, Kormonaut, dan 5 cm per second Anime ini berlatar di Jepang pada tahun 1990-an sampai tahun 2008 menceritakan kisah asmara LDR yang terbalas yang berkisah tentang Tukno Takagi yang menyukai seorang perempuan bernama Shinohara, Akari dalam jalan ceritanya dibagi menjadi 3 bagian yang pertama mengenai pertemuan Takagi dan Akari sejak SD dan karena pekerjaan ayah Takagi membuat mereka berdua harus berpisah satu sama lain dan awal mula itulah konflik dalam anime ini pada bagian keduanya hanya menyerotkan kehidupan Takagi pada masa SMA dan bersama teman sekolahnya yang sangat menyukai Takagi pada kelanjutan bagian ketiga akhir permasalahan ini akan menyambung disini kita akan menyaksikan semua permasalahan yang terjadi diantara mereka berdua dari awal permasalahan sejak berpisah karena pekerjaan orang tuanya dan hingga berdampak kembali setelah dewasa dan akhirnya cinta Tukno Takagi tidak terbalaskan dengan Shinohara Akari hmmm, kasian banget oke yang kedua Kimi no Nawa atau Your Name siapa sih yang gak tau nih anime anime yang terbilang masih baru ini pernah mengeberkan seluruh dunia bukan hanya grafiknya yang keren namun jalan ceritanya juga sulit didebak anime ini juga berkisah seorang remaja yang memiliki hubungan LDR gak kalah menarik loh dari anime yang sebelumnya anime ini berkisah tentang remaja laki-laki dan perempuan yang sangat sulit untuk bertemu laki-laki yang bernama Taki ini tinggal di Tokyo, Jepang sedangkan si perempuan yang bernama Mitsua tinggal di suatu desa yang jaraknya jauh banget dari Tokyo dan suatu hari ada meteor yang melintasi bumi dan membuat kedua anak itu saling berdukar tubuh mereka saling berdukar tubuh pada saat mereka tertidur dan karena itu mereka memutuskan untuk mencatat setiap kegiatan mereka demi menyelamatkan hidup mereka masing-masing namun tiba-tiba muncul sebuah masalah entah kenapa mereka sudah tidak bisa berdukar tubuh kembali sehingga Taki memutuskan untuk pergi ke tempat Mitsua tinggal disitulah permasalahan dalam film ini terungkap dan si Taki bersikeras ingin menyelamatkan Mitsua dari sebuah kejadian yang membuat si Mitsua ini meninggal oke yang ketiga Kotonoha no Niwa atau The Garden of World anime ini menceritakan tentang seorang siswi bernama Takau Azuki yang berusia 15 tahun yang mempunyai keahlian dalam membuat sepatu keahliannya itu yang membuat ia mempunyai cita-cita menjadi seorang desainer sepatu profesional Takau ternyata mempunyai kebiasaan yang unik yaitu setiap turun hujan ia selalu bolos sekolah dan pergi ke taman untuk mencari inspirasi dalam membuat desain sepatu yang akan dia buat suatu hari saat Takau pergi ke taman yang bahasa ia kunjungi ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yukari Yukino yang ternyata adalah dan saat itulah kisah asmara antara dua orang ini terjadi Oke yang keempat Kumu no Muko Yokusoku no Basso atau The Best Promised in Our Early Die anime ini merupakan film anime pertama dari Makoto Shinkielo mengambil setting waktu setelah perang dan dimana Jepang dibagi menjadi dua blok utara dikuasai oleh Uni Soviet dan selatan dikuasai oleh Amerika Serikat sebuah menara misterius raksasa dibangun di Hokkaido dan dapat dilihat dengan jelas dari Aomori Profektur Utaru Hosu di Selat Sugaru pada musim panas tahun 1996 tiga kelas telah membuat janji bahwa suatu hari mereka akan membangun sebuah pesawat terbang dan mengungkap misteri menara tetapi sayangnya proyek mereka ditinggalkan setelah gadis yang bernama Sayuri Sawatari mulai mengalami penyakit tidur dan dipindahkan ke Tokyo untuk pengumetan yang lebih baik tiga tahun kemudian Hiroki Fujisawa sengaja menemukan bahwa Sayuri telah mengalami koma sejak itu dan ia meminta Takuya Shirakawa untuk membantu dia menemukan cara untuk menghidupkan kembali apa yang mereka belum tahu adalah bahwa ketidaksadaran si Sayuri ini entah mengapa bagaimana terkait dengan rahasia menara dan dunia oke yang kelima Hoshi Oou Kodomo atau Children Watches Lost Voice anime ini menceritakan seorang gadis muda bernama Asuna dimana ia sering menyendiri dari sebukit dan ditemani kucingnya yang bernama Mimi kisah bermula saat si Asuna sering mendengarkan lagu dari radio terhadap buatan dia sendiri untuk membuat radio itu bekerja Asuna memakai satu buah kristal pemberian sang ayah yang sudah meninggal saat ia masih kecil dulu pada saat Asuna mengutak-kantik radionya tersebut dia mendengarkan melodi yang sangat indah yang membuat dirinya kagum setelah itu banyak kejadian aneh di kampung halaman Asuna mulai dari sering bermunculan hewan aneh yang tidak tahu asal-asalnya dari mana bahkan Asuna hampir tewas dimakan oleh salah satu hewan tersebut tetapi ada seorang pria misterius yang menyelamatkan hidupnya pemuda itu bernama Sun dari situlah Asuna tahu ada negeri di bawah tanah yang bernama Akarta dan berniat untuk menjelajahinya oke yang keenam Tenkinoko atau Watering With You Nianemi adalah anime terbaru buatan Makoto Shinkai yang mengesahkan si karakter bernama Hondaka Morishima yang jenuh akan kehidupannya di suatu pulau terpencil lalu ia berkeinginan pergi ke Tokyo untuk mewujudkan keinginannya ia memutuskan untuk kabur saja dari tempat tinggalnya di pulau tersebut namun setibanya di Tokyo Hondaka malah merasa kehidupan di Tokyo sangat keras dan berbeda dari kehidupan di pulau asalnya suatu hari Hondaka bertemu Hina Amano atau Nana Mori yang mampu mengendalikan cuaca di sebuah restoran cepat saji setelah bertemu dengan Hina Hondaka pun memutuskan untuk datang ke tempat pria yang bertemu dengannya di sebuah kapal bersiar pada saat perjalanan ke Tokyo dan memutuskan untuk menjadi penulis majalah bertemakan hal-hal mistis dan sejak Hondaka dan Hina bertemu dari situlah titik dimana kisah cinta mereka dimulai Sebenarnya gue niatnya mau ngasih 6 sih tapi kayaknya kayaknya aja gitu kalau gue gak masukin nih anime alasan gue gak masukin nih anime ke daftar 6 tersebut karena anime ini tulisnya singkat banget tulisnya itu cuma 7 menit animenya adalah anime yang memiliki durasi 7 menit ini bercerita tentang Okamura Ayah yang akrab dipanggil juga Achan karena ibunya ada di luar negeri untuk menjalani pekerjaan sebagai dokter jadi ia tinggal bersama ayahnya dan kucing peliharanya yaitu Misan setelah Achan dewasa ia mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan dan memilih untuk berpisah dari ayahnya karena untuk memulai kehidupan barunya ayahnya yang biasa tinggal dengan Achan dan kini hanya bersama dengan kucing peliharanya di rumah suatu hari ayahnya terus mencoba menghubungi namun entah kenapa si Achan ini tidak menjawabnya ya begitulah pokoknya ceritanya ok guys berikut adalah 6 anime buatan Makoto Shinkai menurut anime number 1 ya sebenarnya 7 sih tapi kabel ya 6 aja lah ya gimana guys dari ke-6 Makoto Shinkai movie ini mana favorit kalian? jawab di kolom komentar ya kalau masih ada yang kurang dari video ini atau kalian masih ada hal yang gak ada mengerti silahkan bertanya melalui kolom komentar ya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya sekian dari gue daaah selamat menikmati